Sheda Lalun, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kaupaten PDJaya, memastikan hingga batas akhir proses pelipatan dan penyortiran surat suara pada selasa 16 Januari 2024 petang ditemukan sebanyak 653 lembar surat suara rusak, serta tidak cukup atau kurang. Ketua KIP Pijai, Iskandar Esos bersama Sekretaris Isuan di SE kepada Seraminews.com pada Kamis 18 Januari 2024 mengatakan, setelah dilakukan rekap secara keseluruhan logistik surat suara untuk pemilu serentak, baik Presiden, DPR RI, DPD, DPRA, dan DPRK hingga Rabu 17 Januari 2024 petang, ditemukan adanya logistik surat suara yang rusak, sebanyak 386 lembar rusak dan tidak cukup 267 lembar. Dijelaskan Iskandar, jumlah logistik surat suara secara keseluruhan untuk Kaupaten Pijai yang dibutuhkan 570.945 lembar untuk pemilu serentak 2024 itu telah pernah dilipat dan disortir. Menurut Iskandar, 386 surat suara yang rusak itu akibat tercemar tinta dan sobek dari percetakan. Sementara 267 lembar surat suara yang kurang itu masing-masing Presiden dan Wakil Presiden 131 lembar, DPR RI 5 pudapa lembar, dan DPRK pada daerah pemilihan atau DPD 2 sebanyak 7 pudapa lembar. Jadi, kekurangan jumlah logistik yang tidak cukup tersebut pihak KIP dalam waktu dekat akan segera menyurati Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat. Ada pun tenggat waktu yang dibutuhkan selama satu pekan atau enam hari, yaitu mulai sejak 11 hingga 16 Januari 2024 yang dipusatkan di Gedung Tengkuci Pantai Gelima atau Gedung Teher Foundation yang berada dalam Komplek Perkantoran Bupati Pijai, Cotring, Kecamatan Merdu. Semua kegiatan pelipatan dan penyortiran surat suara berjalan tanpa kendala apapun dengan melibatkan 84 tenaga kerja lepas. Hal ini didukung secara penuh lewat pengamanan tim gabungan aparat kepolisian, Satpo PP, dan Panwaslu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.